Pemain sinetron Riza Shah menceritakan kejadian kurang mengenakan yang ia alami bulan lalu. Ia menjadi korban penganiayaan. Parahnya, pelaku merupakan orang tak dikenal. Riza Shah mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tidak dikenalnya pada tanggal 21 Januari tahun 2022. Tindak penganiayaan Riza Shah dilakukan di lapangan badminton di Jakarta Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, Riza Shah mengalami memar dan luka di perut dan tangan akibat pukulan pelaku. Riza Shah trauma atas tindak penganiayaan tersebut. Aku dapat ancaman juga, kata Riza Shah diselam menjalani pemeriksaan lanjutan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Dia mengancam mau menghabisiku. Kalau nggak ada yang melerai, dia bisa bertindak di luar batas, lanjutnya. Riza Shah yang kini berusia 27 tahun tersebut segera melaporkan tindak penganiayaan hingga pengancaman itu ke polisi. Dia nggak punya etika, main hakim sendiri, harus diberi sanksi hukum, ucap Riza Shah. Sampai saat ini Riza Shah mengaku tidak tahu motif pelaku menganiaya hingga mengancam. Pelaku juga tidak ada etikat baik dengan minta maaf ke Riza Shah hingga mengadu ke polisi. Dalam laporannya, Riza Shah membawa rekaman CCTV dari pengelola gedung badminton serta hasil visum.